Assalamualaikum Wr Wb pada pertemuan kali ini kembali saya menjawab pertanyaan komentar tapi sebelumnya silahkan tambah subscribe di bawah ini terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya, terima kasih oke langsung saja saya bacakan pertanyaan dari Ibu Dwi Okta, pertanyaannya begini kalau telat haid sudah 10 hari taspeknya negatif ketika di USG transvaginal katanya ada penebalan rahim itu penyakit atau awal kehamilan, HPHT-nya tanggal 2 Oktober 2020 oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya, jadi HPHT-nya tanggal 2 Oktober 2020, jadi kalau begitu kalau sampai hari ini hari ini itu sudah November tanggal berapa, ini sudah HPHT-nya tanggal 2 Oktober, berarti kalau terjadi kehamilan itu hamilnya sudah ini ya 4 minggu sekitar sekitar ini ya sudah sekitar 6 minggu lebih seperti itu tetapi ini taspeknya negatif ya taspeknya negatif di USG itu ada penebalan dinding rahim jadi penebalan dinding rahimnya itu insya Allah bukan merupakan suatu penyakit ya pertanyaannya disini apakah itu penyakit atau awal kehamilan jadi penebalan dinding rahimnya itu bukan merupakan suatu penyakit ataupun awal dari kehamilan ya karena sudah telah di taspek juga tidak positif seperti itu jadi penebalan dinding rahimnya nanti bisa saja terjadi haid ya penebalan dinding rahim yang normal ya nanti bisa terjadi haid terus kemudian kenapa kok tidak haid jadi ketidak haidannya itu hanya karena gangguan hormon saja ya jadi hormonnya tidak seimbang sehingga menyebabkan tidak kunjung haid sedangkan taspeknya negatif seperti itu jadi bukan merupakan suatu kehamilan seperti itu oke sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye